Tokoh Besar Jilid 7. Dian Sim tiba-tiba berkata pula, mulut Tio Hau Uji memang pandai membual, tapi ada sebuah hal dia tidak menipu kau, hal apa Cinko memang sudah tiba di sini, beberapa hari yang lalu aku dengar mereka memperbincangkannya, bercahaya matu Dian Susi, katanya, kau dengar di mana dia sekarang Dian Sim menggeleng-geleng, N. I. O. Hoan tiba-tiba berpaling, katanya, jikalau benar dia sudah tiba di sini, aku tahu suatu tempat di sana pasti bisa menemukan dia, tempat apa laki-laki bujangan suka pergi ke tempat mana, tentunya kau bisa mengira-ngira, tempat yang suka didatangi laki-laki bujangan. Dian Susi bertanya-tanya cepat sekali N. I. O. Hoan sudah membawa mereka ke suatu tempat, suatu tempat yang terletak di pojok dinding kota yang buntu. Sebuah rumah yang bobrok, hembusan angin badai pun bisa merobohkannya. Dua daun pintunya yang besar bercat luntur tertutup rapat. Di depan pintu bertumpuk sampah. Belum sampai di depan rumah, hidung Dian Susi sudah dirangsang bau busuk, tak tahan dia mendekap hidung, katanya uring-uringan, Untuk apa kau bawa aku kemari bukankah kau ingin mencari Cinko memangnya dia bakal berada di tempat sekotor ini bukan saja dia akan kemari, setelah di sini dia akan merasa berat tinggal pergi, kenapa nanti kau akan tahu apa sebabnya, Dian Susi berhenti, tanyanya ragu. Apa di sini banyak orang yang suka mengagulkan diri seperti Tioho Uji sebagai tokoh kebajikan memang orang-orang yang kemari suka menjadikan diri sendiri sebagai orang bajik, aku tidak mengerti apa maksudmu, maksudku orang-orang ini suka menggunakan uangnya untuk menolong orang lain. Malah memberi secara spontan dan cepat, berapa cepatnya kalau kau memberikan uangmu, tanggung takkan ada tempat lain yang bisa lebih cepat dari tempat ini, Dian Sim tiba-tiba menyeletuk, aku mengerti, tempat ini tentu sebuah sarang judi, tepat, agaknya kau lebih cerdik, Dian Susi merengut, katanya dingin, rumah sebobrok ini, orang yang sudi berjudi di sini tentu orang-orang kroco, agaknya kau tidak mengerti, bahwa seseorang yang keranjingan judi, peduli dimanapun, umpama diselokan mereka pun tidak menjadi soal, kalau di tempat manapun boleh judi, kenapa mereka justru ke tempat ini karena tempat ini amat rahasia, kenapa harus serba rahasia. Banyak sebabnya, coba kau uraikan alasannya, umpamanya ada orang yang takut dini, tidak berani judi, ada orang yang punya profesi luar biasa, tidak boleh judi, ada kalanya uang seorang tidak halal, jikalau taruhannya terlalu besar, kuatir dicurigai orang lain, lalu dengan tertawa dia melanjutkan, di sini, terserah care bagaimana kau hendak pertaruhkan uangmu tiada yang genggu dan melarang. Bukan saja tiada orang berani menangkapmu, orang tidak akan menanyakan asal-usul uangmu juga, kenapa karena pemilik tempat ini adalah Kim Toa Hucu, Kim Si Berwok, Siapa pula Kim Toa Hucu itu orang yang tidak berani diganggu siapapun, Cinko tidak takut dini, tidak punya latar belakang yang memalukan, kenapa dia suka datang kemari karena pertaruhan di sini amat besar dan menyenangkan, bukan orang yang berduit tebal, pintu besar ini pun orang tidak berani masuk, Diansusi meliriknya, dan kau, kau bisa masuk tidak kalau aku tidak bisa masuk, care bagaimana aku bisa bawa kau masuk Tak nyana bukan saja kau setan kepala besar, setan arak, kau pun setan judi, sebetulnya kau sudah tahu sejak mula, ujar N.I.O. Hoan tersenyum lebar di bawah pintu besar terdapat pintu kecil Setelah N.I.O. Hoan mengetuk gelang tembagia di atas pintu, pintu kecil lantas terbuka, dari dalam pintu menongol keluar seraut muka orang Muka orang bengis dengan sorot metal beringas, dengan melotot suaranya pun galak, untuk apa kau kemari kau tidak mengenalku siapa kenal kau? Kim Toa Hucu kenal aku, tiba-tiba entah apa yang dia rogoh terus dijejalkan ke dalam pintu, katanya, bahwa ini perlihatkan kepadanya, dia tahu siapa aku, habis melotot baru orang itu menutup pintu kecil sekeras-kerasnya Dian Susi bertanya, benarkah si berwa kenal kau aku bukan ahli kebajikan, aku tidak bisa menipu orang, bagaimana kau bisa kenal orang seperti itu karena aku setan judi, setan arak lagi Kek Sian Sing mungkin kemari tidak dari mana aku tahu kau pasti tahu, aku kirakah sudah lama mengenalnya, dia pun sudah tahu siapa kau sebenarnya Sampai di sini pintu mendadak terbuka, bukan pintu kecil, namun pintu besar, laki-laki yang garang tadi kini bersikap ramah-tamah, katanya sambil menunduk Silahkan, silahkan masuk, di sebelahnya seorang laki-laki bertubuh gede kekar, beralis tebal, kulit mukanya benjal-benjol, jenggotnya tercukur bersih, begitu meliakan Iye Ohoan lantas memapak maju, katanya tergelak-gelak Angin apa yang meniupmu kemari segulung angin yang salah arah, apa angin salah arah laki-laki itu melengap Kalau bukan salah arah, masa bisa meniupku kemari laki-laki gede berpakaian kembang-kembang mewah tertawa besar, katanya Sudah berapa bulan kau tidak kemari menghabiskan uang, memangnya tidak khawatir uangmu busuk rumah ini cukup besar Namun di mana-mana diliputi asap rokok yang menyesakkan nafas, manusia berjejal di mana-mana Berbagai orang dengan corak yang berlainan, semuanya bersih tegang leher Orang yang tidak tegang hanya pura-pura menenangkan diri belaka, yang benar pakaian dalamnya sudah basah kuyuk Di antara sekian banyak orang hanya satu orang yang tidak merasa tegang, yaitu laki-laki gede berpakaian kembang yang membawa Iye Ohoan Karena hanya dia yang tahu siapa pemenang paling besar dalam ruang judi ini, kecuali dirinya sendiri Katanya sambil menepuk pundak Iye Ohoan, silahkan kau bermain sesukamu Setelah segala kesibukanmu berakhir, nanti kutemani kau minum arak Setelah orang pergi, di ansusi tertawa dingin, jengeknya, agaknya hubunganmu intim dengan si berwok Kalau tidak kenapa dia tidak keluar menyambutmu, lalu siapa kau kira orang yang membawa kita masuk Tadi jelasnya dia bukan si berwok, bukan lalu siapa kalau dia bukan si berwok apa? Jadi dia itu si berwok? Kenapa tidak punya jenggot-jenggot kan bisa dicukur? Kalau dia dinamakan si berwok, kenapa jenggotnya dicukur? Karena belakangan ini dia mempersunting bini Apa sangkut praut kawin dengan berwoknya bukan saja ada hubungannya Malah sangkut prautnya amaterat dan besar Apakah bininya yang suruh dia mencukur jenggot kali ini kah sudah cukup pintar? Siapa kira manusia segede itu juga takut bini? Berbagai orang mungkin saja takut bini Karena takut bini tidak membedakan ras dan kelas Jadi, takut bini adalah suatu hal yang adil di ansusi tertawa Persoalan yang begini adil memang jarang terjadi Tapi untung juga belum banyak dalam ruangan itu Ada beberapa macam perjudian Baikiu, dadu, besar kecil, rolet genap ganjil dan banyak lagi Di atas dinding ada sebuah pengumuman yang ditulis huruf besar berbunyi Taruhan terbesar seribu tel, terkecil sepuluh tel Setengah harian di ansusi celingukan kian kemari Katanya, mana cinko ku tanggung nanti pasti datang Sahut nyeohan Kau tidak menipuku kenapa aku menipumu Kapan da akan datang? Sukar dikatakan Yang terang kita harus menunggu sampai dia datang Eh, coba lihat Di sana ada perempuan Tiba-tiba di ansin menyeletuk Di dalam perjudian ada perempuan Bukan suatu hal yang aneh Tapi perempuan yang satu ini sungguh terlalu muda Terlalu cantik Dia sedang bermain bayi kiu Malah sedang pegang kartu Pakainya dari bahan kain yang mahal Perhiasannya pun gemerlapan Tapi cepat sekali barang-barangnya ludes Baju di depan dadanya sampai tersingkap Lengan bajunya pun terjinjing ke atas Maka tampak dada dan lengannya yang putih halus menciurkan Agaknya kartunya jeblok Maka sebagai bandar dia harus membayar taruhan dua kali lipat Tumpukan uang perak dihadap paannya sekejap saja sudah habis untuk membayar Seorang laki-laki muka burikan di sebelahnya Tengah melirik ke arah dadanya yang terbuka Dengan cengar-cengir dia berkata dengan maksud kurang baik Nyonya muda Lebih baik biarkan orang lain yang pegang kartu Merah padam nyonya muda ini karena kehabisan uang Sahutnya, tidak Aku harus keduk kembali modal dan kemenangan berlipat ganda Hendak merebut kemenangan mungkin sampai besok pun tiada harapan Seluruh perhiasan dan uangmu sudah habis Peraturan di sini tidak boleh pakai cek atau teken bon Sekian lama nyonya muda menggigit bibir Melongo sekian lamanya Tiba-tiba berkata Aku masih ada barang untuk taruhan Barang apa tanya laki-laki burikan Aku sendiri Sahut nyonya muda membusungkan dada Seketika bersinar match laki-laki burik Seperti tertawa tidak tertawa Dia amat-amati orang katanya Berapa kau pertaruhkan harga dirimu Nyonya muda tiba-tiba mengerling genit Katanya Menurut pendapatmu Berapa aku harus pertaruhkan diriku Mengawasi dada orang yang tersinkap Dan kelihatan dua bukitnya yang montok Si burik menelan air liur Katanya Tiga ribu cil mau tidak Nyonya muda mengebrak meja Serunya Baik Keluarkan uangmu Kutaruh diriku untukmu Pandangan diansusi sampai mendolong Katanya menghela nafas Entah dia nyonya muda dari keluarga mana Begitu mengenaskan kekalahannya Dari samping tiba-tiba seorang tertawa dingin Nyonya muda kentut Nyonya muda yang genah masakah sudi berada di tempat ini Orang ini bermuka kuda Seluruh pakaiannya serba hitam Dan danan dan seragamnya mirip dengan penjaga pintu tadi Tentunya anak buah si berwo Tak tahan diansusi bertanya Orang-orang macam apa saja yang berada di sini Perempuan yang datang ke tempat ini seorang diri Kalau bukan dijual Tentu gundik entah keluarga besar mana Kata orang itu Lalu menuding Nyonya muda Katanya pula Dia adalah gundik ketiga belasong Pekban yang berkuasa di Tai Tonghu Biasanya kelihatan alim dan genah Tapi sekali berjudi Wata aslinya lantas kelihatan Demikian juga belangnya Diansusi tertawa dingin Katanya Kalau laki-laki tukang judi memangnya tidak menunjukkan kedok aslinya juga Orang itu menyengir Katanya Sayang sekali Umpama laki-laki mau jual diri Toh tiada orang sedih membelinya Dengan cengar-cengir dia berlalu Tak lupa melirik dua kali kepada Diansusi Pucat muka Diansusi saking dongkol Katanya gemas Kenapa perempuan selalu ditakdirkan bernasib lebih jelek dari laki-laki Kenapa laki-laki bisa bertaruh Perempuan tidak boleh karena perempuan ditakdirkan bukan laki-laki Apa-apaan ucapanmu kependekan omongnya Banyak perempuan justru tidak mengerti N.I.O. Hoan mulai ikut bertaruh Dia ikut menbaik Taruhan paling rendah 10 tail Maka dia tetap mematuhi aturan Perduli menang atau kalah Dia tetap menaruh 10 tail Orang-orang di sebelahnya memang tidak memberi komentar Namun pandangan mereka kelihatan mulai menghina Tapi N.I.O. Hoan sedikit pun tidak peduli sikap mereka Tapi Diantoa Syocia justru tidak sabar lagi Bahwa dia datang dan duduk bersama N.I.O. Hoan Kalau N.I.O. Hoan malu dia pun ikut malu Tak tahan dia berbisik Bolehkah kau bertaruh sedikit banyak tidak bisa tegas dan pendek Jawaban N.I.O. Hoan Kenapa tidak bisa karena aku tidak ingin kalah terlalu cepat Namun aku pun tidak ingin menang Judi macam apa caramu ini Masakah mengagulkan diri sebagai setan judi Aku tidak pernah mengatakan diriku setan judi Kau yang mengatakan Diansusi tertawa geli Katanya melotot Umpama kau benar setan judi Kau pun hanya terhitung setan judi tingkat terendah N.I.O. Hoan tidak menanggapi Dia tetap menaruh uangnya Tetap sepuluh tel Sekonyong-konyong dalam ruang judi yang besar itu Serempak terdengar sorak-sorai Chin Tai Hiap datang Chin Xiao Hiap datang Suasana tentu lebih ramai Chin Ko ternyata benar-benar datang Terasa mulut di ansusi kering Kaki tangan dingin Saking tegang sampai nafasnya terasa sesat Dia sudah pentang mat celebar-lebar dan ulur leher setinggi mungkin Namun belum juga melihat Chin Ko Mungkin karena tegang pandangan matanya pun menjadi kabur Untunglah akhirnya dia melihat sapu tangan merah yang terikat di leher Sapu tangan merah menyala laksana sinar matahari senja Chin Ko memang seorang terkenal Dimanapun dia berada dirinya tentu di elulukan Seluruh hadirin merubung maju Nye Ohan justru tetap tenang dan duduk sekokoh gunung di tempatnya Seluruh perhatiannya tertuju kepada taruhannya Sepuluh tel Dongkol, gemas dan penasaran hati di ansusi Chin Ko tokoh setenar itu datang Dia malah acuh tak acuh Keruan hatinya getol sekali Terpaksa dia bertanya kepada dia Nesim, kau sudah melihat dia tidak dia? Siapa yang kau maksud dengan dia? Sudah tentu Chin Ko yang ku maksud Kecuali Chin Ko siapa lagi melihat sih? Sudah Cuma, bagaimana tampangnya? Bagaimana tampangnya? Ya tetap sama seperti manusia umumnya Matanya dua, hidungnya satu Punya mulut punya dua kuping Biasa saja Keruan di ansusi uring-uringan Ingin rasanya dia sumbat mulut usil ini dengan sekeping uang sepuluh tel Untunglah cepat sekali dia sudah mendengar suara Chin Ko Suaranya lantang berisi Mau judi ya judilah sampai puas Kalau tidak, lebih baik pulang saja membopong bini di rumah Hadirin tertawa geli Benar, Chin Tai Hiap memang seorang jenaka dan periang Main pasangan genap ganji lebih menyenangkan Chin Tai Hiap bagaimana kalau kau jadi bandar Chin Ko menjawab dengan tegas dan riang Baik, bandar ya bandar Cuma aku ada satu syarat Silahkan Chin Tai Hiap bicara Aku tidak peduli tentang aturan yang ditegakkan si berwok Yang bermain sama aku Paling sedikit harus bertaruh seratus tel Lebih banyak lebih baik Bagi aku semakin besar taruhan semakin bergajul Orang-orang yang merubung tadi akhirnya bubar Baru sekarang di Ansusi sempat melihat Chin Ko Akhirnya dia merasa lega dan terhibur bahwa dia sudah melihat tokoh besar yang dipuja-puja dalam hati Sudah tentu sapu tangan merah itu yang dia lihat pertama kalinya Merah semerah rona mukanya sekarang Sapu tangan itu terikat di leher yang besar dan kekar Kelihatannya amat serasi dengan badan dan kewibawaan Chin Ko Wibawa Chin Ko memang amat besar Sekali rogoh dia keluarkan segebung uang kertas di atas meja Hayo taruh uangmu Terserah berapa menurut kemampuan dan keberanian kalian Maka beramai-ramai orang mempertaruhkan uangnya Ada yang ratusan Tidak sedikit yang bertaruh ribuan juga Seolah-olah orang yang berjudi disini Kalau uangnya tidak hasil curian Tentu hasil merebut milik orang lain Dian Susi menyentuh N.I.O. Hoan dengan sikutnya Tanyanya perlahan Kau kenal Chin Ko tidak tidak kenal Sungguh memalukan Katanya kau sering kelayapan di Kang O Tokoh sebesar ini kau pun tidak mengenalnya Karena aku bukan tokoh besar Apalagi setiap berhadapan dengan tokoh besar Hatiku lantas tegang Kenapa tidak kau berusaha untuk kenal dia Kenapa harus berusaha kenal Karena, karena aku ingin mengenalnya Urusanmu sendiri Sudah ku katakan Hanya membawamu kemari Urusan lain kau selesaikan sendiri Jawabannya selalu sepele Namun pendengarnya bisa jengkel Tapi Dian Susi tidak kehilangan akal Sekilas dia putar otak dengan biji metu berputar Tiba-tiba dia bertanya Si muka burit itu kau kenal Tidak burit itu si aku kenal Karena dia bukan tokoh besar Apa kerja orang itu Kabarnya dia penghisap darah di sarang judi ini Penghisap darah kerjanya khusus menunggu orang-orang yang kalah judi Dan membeli barang-barangnya dengan harga rendah Barang yang seharusnya berharga 300 tel Dia bisa membelinya 150 tel Sebagai orang baik Bagaimana kalau kau tolong kesulitanku Bantu kesulitan apamu Jualah diriku kepada si burit N.Y.O. Hoan melengak dan mengamatinya dari kepala ke kaki Tanyanya, kau sakit atau suiting? Tidak Aku tidak sakit Lalu untuk apa kau harus kugadaikan kepada dia? Tak perlu kau urus apa maksudku Asalkah Sudi membantu Selanjutnya aku tidak akan mempersulit kau Jadi kali ini untuk yang terakhir Pasti terakhir kali Baiklah Lebih baik sakit sebentar Daripada lama menderita Kali ini aku turuti kemauanmu Lalu dia melamaikan tangan kepada si burik Dan berteriak Tio Kong Bisa kemari sebentar Tio To'ama mengawasinya sebentar Lalu berpaling kepada Dian Susi di sebelahnya Akhirnya datang menghampiri dengan mimik tawa tidak tawa Katanya, bertaruh sepuluhan cil juga lulus kau Lalu apa yang ingin kau gedaikan? Coba kau taksir Berapa kau berani membelinya lama Tio Kong mengamat-amati Dian Susi Tanyanya dengan muka terang Berapa yang kau minta nona secantik dan semuda ini Paling sedikit berharga 3.000 Mengawasi Dian Susi Tio Kong sampai melamun Mulutnya menggumam Agaknya barang asli dan masih baru Baiklah, ku bayar 3.000 Tapi kau harus tanggung Dia takkan melarikan diri Memangnya kau takut orang menipumu Siapa yang berani menipu aku Aku harus mengaguminya Ujar Tio Kong tergelak-gelak Lalu dia keluarkan 3.000 cil Luang kertas diberikan kepada N.I.O.H. Belum lagi sempat diterima Mendadak Dian Susi berjingkrak dan berteriak Tolong, tolong suaranya lebih keras Dan menakutkan dari orang mencekik lehera yang hidup-hidup N.I.O.H.O.H.O.N. melirik pun tidak Seakan-akan dia sudah menduga sebelumnya Cuma Tio Kong yang tersentak kaget Kecuali dia orang lain seperti tidak mendengar sama sekali Akhirnya Dian Susi nekat Sambil berteriak dia lari ke arah Cinko Tolong, tolong boleh dikata dia sudah berteriak di pinggir kuping Cinko Baru Cinko seperti mendengar dan berpaling dengan bingung Tanyanya mengerutkan alis Ada apa Dian Susi menuding N.I.O.H.O.H.O.H.O.N.? Katanya, dia, dia, hendak menjual aku kepada orang lain Cinko mengamat-amatinya sebentar Tanyanya, dia pernah apamu Dian Susi Memanting-banting kaki dengan gugup seperti hampir menangis Sahutnya, dia bukan apa-apaku Aku cuma diajaknya Jolan ke sini Siapa tahu, dia, dia Mendadak Cinko menggebrak meja Serunya gusar, kurang ajar Masakah tiada aturan dalam dunia ini dengan langkah lebar menghampiri N.I.O.H.O.H.O.N.? Tanyanya melotot Dengan hak apa kau hendak menjual N.I.O.H.O.H.O.H.O.N.? Menghela nafas Sahutnya, aku ini setan judi Uangku sudah habis Habisan, alasannya patut dihajar 300 kali pentungan di pantatnya Taknya Nachinko seperti simpati kepadanya malah, katanya, ya, tak bisa salahkan kau. Berapa banyak uang yang ingin kau keduk kembali agaknya cintai Hiap Su diturun tangan, seperakpun aku tidak mau lagi. N. Y. O. Hoan berdiri sambil menepuk-nepuk pakaian terus berlalu tanpa berpaling lagi. Melihat punggung orang, timbul rasa iba dan duka dalam benak Diansusi. Bagaimana juga, setan kepala besar ini bukan orang jahat, kelak aku harus cari kesempatan untuk membalas kebaikannya, tiba-tiba teringat olehnya akan Diansim, pikirnya pula, dia belum menikah, Diansim menyukainya juga, kenapa tidak ku jodohkan Diansim? Diansim kepadanya saja sayang sekali waktu dia berpaling dan mencari-cari Diansim entah pergi kemana, bayangannya tidak kelihatan, dengan kebingungan akhirnya dia berpaling pula, dilihatnya Cinko sudah berdiri di sampingnya, seperti tertawa tidak tertawa mengawasi dirinya. Setelah mengalami banyak derita, banyak membuang waktu dan tenaga, dengan susah payah akhirnya berhasil berhadapan dengan tokoh besar ini. Cinko masih menatap dirinya, agaknya menunggu dia buka suara, sepasang matanya berkilat dan berwibawa. Akhirnya Diansusi unjuk senyuman manis, katanya, terima kasih akan pertolongan Cintai Hiap, kalau tidak, aku, entah bagaimana keadaan diriku, kau kenal siapa aku? Tanya Cinko. Diansusi mengerling ke arah sapu tangan merah di lehernya, sahutnya tertawa lebar, orang kangung siapa yang tidak kenal Cintai Hiap kau tahu dan yakin bahwa aku pasti menolongmu Cintai Hiap menegakkan keadilan, menolong yang lemah menindas yang lalim, semua kaum persilatan tahu akan kebesaran jiwa Cintai Hiap. Lantaran kau tahu aku pasti menolongmu, maka kau minta orang itu menjual dirimu kepada si burik seketika Diansusi tertegun. Sungguh mimpi pun dia tidak menduga Cinko dapat memecahkan muslihatnya, lebih tidak nyana orang bakal membebernya secara terbuka. Kau, dari mana kau tahu Cinko tertawa, katanya, bagaimana aku tidak tahu. Kau kira caramu ini bagus, bagi diriku Carrie ini sudah usang. Karena sedikitnya sudah tujuh kali aku pernah mengalami kejadian serupa ini, merah jengah selebar muka Diansusi, ingin rasanya menggali lubang menyembunyikan diri untuk menutupi rasa malunya. Tiba-tiba Cinko berkata pula, tapi ada satu hal kau berbeda dengan gadis-gadis yang pernah mau menipu aku. Dengan gigip bibir, Diansusi memberanikan diri, tanyanya, hal, hal apa Cinko tersenyum, ujarnya, kau lebih cantik, tawamu pun lebih manis. Perempuan yang tawanya manis, rejekinya kelak semakin baik. Maka, tiba-tiba dia menarik Diansusi, katanya, mari, temani aku berjudi, coba kau bisa membawa nasib baik bagi aku. Akhirnya terlaksana juga cita-cita Diansusi untuk berkenalan dengan Cinko setelah mengalami banyak aral rintangan dan lika-liku. Didapatinya Cinko adalah laki-laki yang berani berkata berani melakukan. Inilah kesimpulan Diansusi umumnya seorang penjudi pasti setan arak. Demikian pula Cinko adanya. Sembari main, entah berapa banyak arak yang sudah masuk ke perutnya. Selama itu Diansusi tidak banyak omong dan ulah, dia hanya memperhatikan keadaan Cinko, suatu ketika baru dia sadar bahwa Cinko sudah kalah dan habis-habisan. Kalau orang lain kalah main, biasanya mukanya amat jelek, tapi lain bagi Cinko, dia tetap tenang dan wajar, romen mukanya sedikit pun tidak berubah. Entah kapan si berwok yang sudah mencukur kelimis jenggotnya tahu-tahu muncul, berdiri di sampingnya, mukanya mengunjuk rasa simpatik dan belas kasihan, katanya, cintai hiap, hari ini rada sial, banyak kekalahanmu Cinko tergelak-gelak, katanya, aku berjudi memang siap untuk kalah, asal hati senang, kalah selaksa dua laksa tidak menjadi soal si berwok, acungkan jempolnya, katanya lantang, bagus. Inilah sikap gagah seorang laki-laki sejati, berani judi juga berani kalah, lalu dia ulapkan tangan, katanya pula, pergi ambil lima laksatel kemari, supaya cintai hiap bisa mengeruk kemenangan, Cinko pun tertawa besar, serunya, sejak mula aku sudah tahu kau memang seorang royal, tentu tidak perlu menunggu aku buka mulut, tiba-tiba mukanya berwok unjuk sikap serba salah, katanya setelah termenung sebentar cuma aturan kita di sini, tentunya cintai hiap sudah tahu, kau tetap pegang aturan kawan tetap kawan, aturan tetap aturan dan harus dipatuhi. Cintai hiap seorang gagah dan lapang dada, tentunya tidak suka mempersulit teman sendiri, Cinko tergelak-gelak, katanya, jangan kau melibatku dengan omonganmu, umpama kau dorong tumpukan uang kehadapanku, aku orang si cintakan mengambil uang dengan cuma-cuma, lalu dia tepuk dada, katanya pula, kau periksa badanku, di mana kau kira cukup setimpal berharga lima laksatel, silahkan kau buka mulut saja. Apa benar seketika si berwok tertawa girang? Cinko menarik muka, katanya, benar atau salah segala? Asal kau bisa buka mulut, aku akan melaksanakan keinginanmu jelalatan di jimat ke si berwok, katanya merendahkan suara, Cintai Hiap, Sudahkah kau melihat tiga orang di pojok sana itu tanpa dia tuding dan menjelaskan, orang lain sudah tahu siapa orang yang dia maksud. Karena ketiga orang ini memang serba istimewa. Mereka adalah seorang Tosu, seorang Hweshyo, dan seorang Shuyo Chai Rudin. Sarang judi sudah biasa dikunjungi berbagai tingkat manusia, bahwa Hweshyo dan Tosu berada di tempat ini pun tidak perlu dibuat heran. Anehnya tiga orang ini tidak main judi, mereka pun tidak ikut bertaruh. Si Hweshyo jari-jarinya menghitung tas di mulutnya komat kamit membaca mantra. Si Tosu pejamkan mata, kedua tangannya terangkat, duduk bersimpuh semadi. Sementara si Shuyo Chai Rudin tangan kiri memegang cangkir arak, tangan kanan memegang buku, duduk sambil goyang kepala membaca dengan asiknya. Bahwa Hweshyo membaca mantra, Tosu semadi dan Shuyo Chai baka buku adalah jamat dan lumrah di dunia ini, tapi mereka melakukan kebiasaan ini justru di sarang judi, tempat yang luar biasa, maka hal yang biasa ini menjadi ganjil. Ketiga orang ini masing-masing menduduki sebuah meja, umpama orang lain hendak berjudi di meja mereka pun tak bisa berlangsung lagi. Dian Susi merasa ketiga orang ini seperti sengaja hendak mencari perkara, terasa pula bahwa care yang digunakan ketiga orang ini bukan saja istimewa, juga menarik. Cinko mengerut kening, tanyanya, maksudmu minta aku mengusir mereka? Begitulah maksudku, kenapa tidakkah sendiri yang mengusir mereka? Karena mereka tidak melanggar tata tertib di sini, sahut si berwok tertawa getir. Tidak ada peraturan yang mengharuskan setiap orang di sini harus ikut bertaruh, berani kau mengatakan Shuyo Chai dilarang membaca buku, Tosu dilarang Semadi dan Hoeshyo dilarang bermantra hampir saja Dian Susi tertawa geli. Semua orang tahu bahwa ketiga orang ini sengaja bikin gara-gara, namun mereka tiada yang berani bilang ketiga orang ini salah. Kapan mereka datang? Tanya Cinko. Beberapa hari yang lalu sudah berada di sini, tapi kadang-kadang datang, tiba-tiba pergi, tiada orang tahu kapan mereka mendadak berada di situ. Bercahaya biji metu Cinko, katanya, kalau demikian, ketiga orang ini masing-masing punya kepandaian, kelihatannya memang rada sulit dihadapi, maka jikalau Cintai Hiap tiada suka menghadapi kesulitan, Chai Hiap pun tidak akan memaksa, aku justru dilahirkan untuk mencari kesukaran, Cinko tertawa dingin. Si berwok tertawa riang, ujarnya, oleh karena itu, lima laksatel ini sudah menunggu Cintai Hiap untuk menarik kemenangan sebanyak mungkin, Cinko tertawa besar, seluruh harak dihadapannya dia tenggak habis seluruhnya, dengan langkah lebar dia menghampiri kesana setiap melakukan sesuatu kerja yang dikehendaki, Cinko selalu bertindak tegas, dan cekatan, tidak pernah berlarut-larut. Tapi hanya demi lima laksa perak dia sudi diperalat oleh Cukong Perjudian di sini untuk menjadi tukang pukulnya, bukankah terlalu merendahkan derajatnya? Dian Susi selalu memperhatikan diam-diam, sedikit banyak hatinya menjadi sedikit kecewa. Tapi seorang Cintai Hiap pantas melakukan apa? Membela dan menegakkan keadilan, membantu si lemah menindas si lalim, berlaku adil dan tegas dalam kata dan tindakan, melerai pertikaian, semua kerja ini bukan saja tidak dibayar sepeserpun, bukan mustahil malah harus merogoh kantong sendiri. Cintai Hiap sama saja seorang manusia, sama-sama harus makan, menghamburkan uang, malah lebih banyak pengeluarannya dari orang biasa, jikalau harus selalu merogoh kantong sendiri menambal kekurangan orang lain, bukankah lama-kelamaan dia bakal mati kelaparan seorang Cintai Hiap bukan angsa yang dapat menelurkan telur mas, dari langit takkan terjadi hujan uang berhamburan jatuh untuk dipungut manusia secara cuma-cuma, memangnya kau ingin mereka terima menjadi penarik kereta sebagai keledai? Bukankah kerja ini pun cukup memalukan pikir-punya pikir di ansusi berkesimpulan apa yang dilakukan Cinko tidak salah dan ganjil? Tosu duduk semadi, Hwasyo bermantram, Siu Chai membaca dengan asik. Cinko pelan-pelan mendekati mereka. Sengaja langkahnya perlahan-lahan, sikapnya wajar dan seperti acuh-ta'acuh, bukan karena baru menghabiskan lima-enam kati arak, kuatir langkahnya sempoyongan, yang terang di saat melaksanakan kerja apapun, pertama-tama dia mengharap tingkahnya sudah menimbulkan perhatian orang lebih dulu. Dia amat suka menikmati mimik dan sikap orang yang rada hormat dan segan kepada dirinya. Dan untuk hal ini selamanya dia selalu berhasil dengan sukses. Seluruh hadirin dalam sarang judi memperhatikan dirinya, suasana mendadak sunyi senyap, suara dadu dan rolet pun berhenti. Senyuk Cinko semakin mekar, pelan-pelan dia menghampiri Siu Chai, katanya dengan suara lembut, Siu Chai buku apa yang kau bakasi Siu Chai tidak mendengar. Dalam pandangan orang-orang Kang Ou, Siu Chai adalah kutub buku yang kecut, demikian pula Siu Chai yang satu ini. Pakainya seperangkat jubah biru yang sudah dicucinya sampai luntur warnanya, raut mukanya kuning dan kurus seperti kekurangan vitamin. Saat mana dia sedang asyik membaca sambil goyang-goyang kepala dan geraki tangan, mendadak dia gebrak meja, katanya dengan tertawa lebar, Bagus Tio Chuhong, hebat memang Chugei, meski serangan palu tidak kena, namun cukup mengejutkan bumi dan langit, setan dan malaikat pun ketakutan, sungguh menyenangkan, sungguh menyenangkan habis mengoceh, arak dalam cangkirnya ditenggak habis. Tak tahan Cinko lantas bertanya, Siapa Tio Chuhong, siapa pula Chugei? Apakah mereka tokoh bulim yang bersenjata palu baru sekarang Siu Chai angkat kepala, sikap dan mimiknya seperti melihat seekor unta tiba-tiba muncul di hadapannya, rasa hormat sedikit pun tak terunjuk di mukanya. Setelah mengawasi sebentar, baru dia mengerut alis, katanya, Tio Chuhong alias Tio Liang, masakah kau belum pernah dengar nama orang ini? Cinko tertawa, sahutnya, belum pernah dengar, aku hanya tahu di bulim masa kini, tokoh nomor satu yang bersenjata palu adalah Lanto Asian Singh, dia pun teman baikku. Tio Liang yang kau katakan barusan, Jikalau dia seorang hohan, kelak bila ada kesempatan bertemu sama dia, tiada halangannya aku mohon petunjuk beberapa jurus, si Siu Chai seperti ditampar mukanya mendengar ucapannya ini, hidungnya pun sampai peot ke samping, lekas dia tuang secangkir arak lagi terus ditenggak habis, baru menarik nafas panjang, gumamnya, anak bodoh tidak bisa dididik, kayu keropos tak bisa diukir, lebih baik kau pergi yang jauh, jangan membuatku sebal melulu, Cinko menarik muka, katanya, kau ingin aku menyingkir, begitulah maksudku, tahukah kau apa maksudku kemari hati manusia di dalam perut, tahu orangnya tahu mukanya, tidak tahu hatinya, apa yang terpikir di dalam benakmu, mana aku bisa tahu baik, biar ku beritahu, aku kemari ingin supaya kau pergi, si Siu Chai amat terperanjat, serunya, ingin aku pergi, kenapa aku harus pergi, kau tahu tempat apa di sini sarang judi, sebetulnya tidak pantas kau berada di sini, kalau pelacur boleh kemari, kenapa Siu Chai tidak boleh kemari, apa kerjamu kemari, sudah tentu untuk membaca buku, sehari Siu Chai tidak membaca, rasanya tulang seluruh badan seperti karatan, lalu dia melotot kepada Cinko, tanyanya, apa Siu Chai tidak boleh membaca, boleh saja, bahwa Siu Chai boleh datang, Siu Chai pun boleh membaca, kenapa kau hendak mengusir Siu Chai, kau yang benar atau aku yang salah, kau yang benar, kalau aku yang benar, silahkan kau menyingkir saja, aku tidak akan menyingkir, silahkan kau pergi, kenapa karena aku tidak pakai aturan kepada Siu Chai, Siu Chai berjingkrak berdiri, serunya, kau memang tidak aturan ya, tidak aturan, kau ingin berkelahi tantang si Siu Chai sambil menyingsing lengan baju, baru sekali ini kau benar, melotot metu Siu Chai, serunya, kau tidak kenal aturan kepada Siu Chai, kenapa Siu Chai harus berkelahi dengan kau pelan-pelan dia turunkan pula lengan bajunya, lebih baik kau lekas menyingkir saja, jikalau kau tidak mau, biar aku, kau kenapa aku pergi, kau tidak menyingkir biar aku yang pergi, apa benar kau tidak mau menyingkir sudah tentu benar, baik, kau benar-benar tidak menyingkir, aku yang pergi saja, tanpa banyak kata dia benar-benar melangkah pergi, Cinko tertawa gelap-gelap, sisa arak dalam poci Siu Chai dia tenggak habis, lalu dia menghampiri Tosu, katanya, Siu Chai itu adalah temanmu, Tosu Tosu merangkap tangan, sahutnya, orang beribadah mengutamakan kebajikan dan cinta kasih, semua makhluk hidup dalam dunia ini semua adalah teman daiku, bahwa Siu Chai bisa kemari, sudah tentu Tosu pun boleh kemari, memang begitulah kenyataannya, Siu Chai boleh membaca, Tosu pun boleh semadi di sini, Siu Chai agaknya memang seorang welas asih. segalanya sudah dimengerti, tapi aku belum mengerti akan satu hal, silahkan memberi petunjuk, bahwa Siu Chai sudah pergi, Tosu pun harus pergi, Tosu berpikir sebentar, lalu katanya, kalau Tosu pergi, Hwasyo pun harus pergi, Cinko tergelak-gelak, serunya, Tosu memang orang yang gampang mengerti, apakah Hwasyo orang yang gampang diberi mengerti? Bukan, sahut si Hwasyo pendek, memangnya kau ini Hwasyo Sontoloyo, kalau aku tidak masuk neraka, siapa yang kesana? Hwasyo kalau tidak ceroboh, siapa yang ceroboh dan dimaki Sontoloyo segala, kalau Hwasyo benar-benar ingin masuk neraka, gampang sekali, di sini tidak jauh letaknya dari neraka, Hwasyo tersenyum, ujarnya, kalau demikian, silahkan Tuheng menunjukkan jalannya, di hadapan Taisu, mana Pinsu berani merebut dahulu, silahkan Tuheng, Taisu silahkan. Sekilas Hwasyo melirik kepada Cinko, katanya, dan si Cu ini. Apa ada maksud mengikuti langkah Pinseng? Tosu merangkap tangan pula, katanya tertawa, Taisu berangkat dulu bersama Pinseng, si Cu ini akan segera mengikuti jejak kita, kalau demikian, ujar si Hwasyo. Biar Pinseng menunggu di neraka saja. On Mi Tohut Buliang Siuhut Sian Chai, Sian Chai dengan terangkap kedua tangan, keduanya bersabda akan ajaran agama masing-masing, lalu melangkah pergi setelah menjurah kepada Cinko dengan tersenyum. Setiba di ambang pintu si Hwasyo tiba-tiba berpaling dan berkata kepada Cinko dengan tertawa, semoga si Cu tidak lupa akan janji ini hari, dia tidak akan lupa, ujar si Tosu. Dari mana Toti yang tahu dia tidak akan lupa jalan menuju ke neraka selalu lebih baik, benar, turun lebih baik daripada naik dan lebih mudah, juga lebih cepat, keduanya menengadah lalu tertawa tergelak-gelak tiga kali, tanpa berpaling mereka melangkah pergi. Cinko ingin tertawa, tapi entah mengapa, ternyata tawanya seperti tertekan di dalam sanubari. Setiap orang berpendapat, Hwasyo, Tosu dan Suu Chai pasti bukan manusia yang tiba ajalnya seperti di anyang kehabisan minyak, semua sedang menunggu permainan sandiwara apa yang mereka mainkan dengan Cinko, siapa tahu mereka justru terima diusir pergi begitu saja, tidak melawan, tidak membuat tonar dan tidak mengganggu. Hadirin mulai bisik-bisik dan menggerundel, sebetulnya apa kerja ketiga orang itu yang terang mereka bukan sengaja kemari untuk membaca mantram dan semadi melulu. Jikalau mencari keributan, kenapa tinggal pergi begitu saja tentunya karena mereka melihat sapu tangan merah di leher Cinko. Mungkin kebesaran nama Cintai Hiap menekan yali mereka, kalau tidak masakah mereka bertindak begitu jujur Cinko memang hebat dan luar biasa. Orang yang bicara tentang aturan dengan suyuh Cai adalah manusia pikun, dan orang yang mengajak Cintai Hiap berkelahi bukan lagi pikun, tapi orang sinting. Semula dalam hati di ansusi merasa risih dan mendelu, serta mendengar sanjung puji ini, seketika hatinya riang gembira. Di waktu orang lain memuji sanjung Cinko, hatinya jauh lebih gembira dari Cinko sendiri. Di saat dia keheranan kenapa Cinko sendiri kelihatannya tidak begitu girang, mendadak Cinko terloroh-loroh, seolah baru sekarang dia melihat sesuatu kejadian lucu yang konyol, seakan-akan arak dalam perutnya mulai merangsang dan membakar badannya. Dia terus tertawa, begitu panjang dan aneh tawanya sehingga sikap dan tindak tanduknya tidak mirip lagi sebagai seorang Tai Hiap. Tak tahan di ansusi maju menghampiri menarik lengan bajunya, katanya berbisik, Hai, semua orang sedang mengawasi kau, dengan tertawa lebar Cinko masih manggut-manggut, sahutnya, aku tahu orang lain sedang awasi aku, bisakah kau tertawa yang lirih saja tidak bisa kenapa karena aku amat geli, maka aku harus tertawa sepuasnya, hal apa yang membuatmu geli Hwasyo, Hwasyo kenapa katanya dia hendak menungguku di neraka, apanya yang lucu dalam ucapan ini hanya satu hal, hal apa dia tidak tahu bahwa aku justru keluar dari neraka, sahut Cinko, lalu dia menekan suaranya, pura-pura bersikap misterius, bisiknya, tahukah kau kenapa aku lari dari sana terpaksa di ansusi menggeleng? Karena di sana ada Hwasyo, belum habis ucapannya, kembali dia tergelak-gelak, mengawasi kelakuan orang, dalam hati timbul rasa curiga di ansusi, apakah orang ini benar-benar Cinko tulen dia pernah salah sekali, kali ini jangan sampai salah pula. Sayangnya dia tidak tahu macam apa sebenarnya Cinko yang tulen. Untung si berwok sudah melangkah datang, tangannya menjinjing senampan penuh tumpukan uang perak. Katanya tertawa lebar, inilah sedikit arti, silahkan cintai hiap menerimanya, baik, Cinko memang laki-laki yang tegas dan gamblang, tidak sungkan-sungkan. Kecuali itu, kata si berwok, kita masih ada sedikit penghormatan kepada cintai hiap, kau hendak memberi apa lagi kepadaku, satu kesempatan, kesempatan apa kesempatan untuk mengeruk kembali kekalahannya tadi, bagus, begitu baru menyenangkan, si berwok ikut tertawa, katanya, entah cintai hiap hendak menapas barang, menapapun boleh, si berwok menggosok-gosok telapak tangan, katanya, benar, menapapun jadi, dengan tersenyum dia menambahkan, yang harus kalah menentu takkan menang, maka Cinko kalah. Dia memang pantas kalah. Orang-orang yang menonton di sekelilingnya sama menghela nafas, peduli kenyataan atau tidak, menghela nafas, tetap menghela nafas. Terdengar orang bisik-bisik lagi, kejadian seperti ini, mungkin hanya cintai hiap sendiri yang pernah mengalami, memang, untuk ini pun perlu nasib, kalah sampai habis masih dikatakan nasib. Walau cintai hiap kalah, tapi di dalam persoalan lain nasibnya selalu baik. Bagi seorang yang bernasib jelek di dalam main judi, nasibnya tentu baik dalam usaha lain, Cinko sendiri bisa menerima dan anggap ucapan ini ada benarnya. Karena dia habiskan lima kati arak sekaligus. Kalau perutnya semakin penuh arak, kantongnya justru semakin kosong. Hadirin masih merubung di pinggir meja, semua metu tertujuk ke dalam cawan, di mana tiga biji dadu sedang berputar-putar. Tiga biji angka enam. Dengan melempar sembarangan saja si berwok mendapat angka tiga biji dadu enam, siapa takkan kagum kepadanya. Tiba-tiba terasa oleh Cinko yang sudah kerasukan air kata-kata, si berwok di hadapannya ini menjadi seorang pendekar besar. Memang orang yang menang dalam sarang judi baru dianggap pendekar. Waktu Cinko melangkah sempoyongan dari kerumunan orang banyak, langkahnya hampir terjerembab, tiba-tiba dia menumbuk badan seseorang. Seorang Hwasyo. Cinko mengerut. Kening, gumamnya, kenapa hari ini aku selalu ketemu Hwasyo, tak heran aku selalu kalahmen Hwasyo itu tersenyum, katanya, si Chu hari ini ketemu berapa Hwasyo dengankah sudah dua, dengan aku hanya satu saja, ujar si Hwasyo. Cinko angkat kepala dan mengawasi beberapa kali, tiba-tiba baru disadarinya bahwa Hwasyo yang ini adalah Hwasyo tadi, mukanya bundar, kalau tertawa matanya memicing mirip benar dengan bilek haut. Bukan saja Hwasyo ini berada di sini, Tosu dan Shou Chai itu pun sudah kembali. Cinko ku cek-ku cek mata, tanyanya, kenapa aku bisa di sini memang kau berada di sini, Cinko ingin melirik tapi matanya hanya bisa melihat sekelilingnya mengikuti gerakan kepalanya, kalau mata ingin melihat ke kiri kepalanya harus berpaling ke kiri. Hwasyo tertawa, katanya, di sini bukan neraka, namun jaraknya tidak jauh lagi, sarang judi dengan neraka memang tiada bedanya. Cinko ku cek-ku cek mata, katanya, bukankah tadi kalian sudah pergi Hwasyo manggut-manggut, bisa datang, tentu bisa pergi, kenapa sekarang kalian datang pula bisa datang, bisa pula pergi, sebentar Cinko berpikir, katanya, benar. Apa yang diucapkan Hwasyo, kenapa selalu benar adanya, karena Hwasyo adalah Hwasyo, benar, kali ini kalian pula yang tetap benar, seru Cinko tertawa. Kau tahu kenapa tadi kita mau pergi tanya si Hwasyo. Cinko menggeleng-geleng. Supaya kau untung lima laksatel, Cinko terloroh-loroh, semula sudah ku katakan, kau memang orang yang gampang mengerti. Tahukah kau, tanya si Hwasyo, kenapa sekarang kita datang pula supaya aku dapat untung lima laksatel lagi salah, begitu kalian pergi, aku lantas untung lima laksatel, begitu aku kalah men, tahu-tahu kalian muncul pula, bukankah rejekiku selalu nomplok hanya ada satu hal tidak baik, apa yang tidak baik wangmu habis terlalu cepat, Cinko terloroh-loroh, sahutnya, oleh karena itu, kali ini kalian tidak mau pergi? Tidak mau, melotot metu Cinko, serunya, kalian tidak mau pergi Hwasyo, tidak pernah bohong, sahut si Hwasyo. Baik, kalau kalian tidak mau pergi, biar aku yang pergi, dengan tawa lebar dia melangkah keluar. Tiba di luar pintu dia berpaling, serunya, aku berangkat lebih dulu, ku tunggu kau di sana, kemana tanya si Hwasyo. Cinko menuding ke atas, sahutnya tertawa, coba kau lihat apa aku sekarang, masih mampu naik ke atas, Hwasyo menjawab dengan tawa. Orang di bawah memang sulit untuk naik ke atas. Umpama benar bisa naik, begitu kurang hati-hati kau akan terjungkal jatuh. Cinko belum mabuk betul, paling tidak saat itu sedikit sadar. Akhirnya dia menyadari bahwa ada seseorang tengah memapah dirinya, tapi agak lama kemudian, baru dia bisa melihat siapa orang yang memapah dirinya. Dengan memici meter lama dia mengawasi, mendadak tertawa, ujarnya, ternyata kau pun sudah mabuk, seteguk pun aku tidak minum arak, mana bisa mabuk kata Dian Susi. Kalau kau tidak mabuk, kenapa aku harus bantu memapah kau? Bukan kau yang memapahku, akulah yang memapahmu, Cinko terloroh-loroh, katanya sambil menuding hidung Dian Susi, masih kau berkata tidak mabuk? Hidungmu toh sudah penyok berada di sampingmu, sekarang hidungmu berubah jadi dua, Dian Susi jadi gemas, ingin rasanya dia lempar orang keselokan, katanya mengertak gigi, kau bisa berdiri tegak tidak tidak bisa, kenapa Cinko menuding ke bawah, sahutnya, karena aku hendak turun ke bawah, lalu menekan suara, pura-pura bicara misterius, tahukah kau kenapa aku hendak ke bawah apa, karena di sana ada Hwasyo sedikit pun tidak salah, ujar Cinko terbahak-bahak. Hwasyo sudah pergi ke sarang judi membaca mantra, saking geli badannya terbungkuk-bungkuk, sampai nafasnya tersengal-sengal. Melihat keadaan orang Dian Susi dongkol dan geli pula, dia kehabisan akal dan tak tahu ke mana dia harus membawanya. Tiba-tiba Cinko terhuyung lari ke depan ke bawah tembok, lalu muntah sejadi-jadinya. Banyak sekali isi perutnya yang ditumpahkan. Dian Susi mengharap lebih banyak dia tumpah lebih baik. Orang mabuk setelah tumpah-tumpah, mungkin dia bisa sedikit sadar, demikian pikirnya, karena dia sendiri belum pernah mabuk. Bahwasannya seseorang yang betul-betul mabuk, apapun yang terjadi tidak akan lekas sadar, apalagi setelah muntah-muntah, bila kadar arak naik ke atas, malah mabuknya semakin hebat. Demikian pula keadaan Cinko, setelah muntah-muntah, badannya segera tersungkur ke samping dan cepat sekali sudah mendengkur di tanah, tidur dengan lelap. Sudah tentu Dian Susi menjadi gelisah, serunya, hai, lekas bangun, mana boleh tidur di sini Cinko tidak mendengar teriakannya. Dian Susi menggoyangkan badannya, cukup lama dia bekerja keras, lambret laun Cinko baru membuka sedikit matanya. Matanya sipit kecil sepertiga dari keadaan biasa, sebaliknya lidahnya melepuh tiga kali lipat lebih besar dari biasanya. Dian Susi gugup, macam apa keadaanmu bila dilihat orang kau tidur di sini? Jangan lupa kau laki-laki gede, seorang Eng Hiong yang disegani. Eng Hiong, berapa harganya Eng Hiong Cinko mengikau? Bisakah dijual ke sarang judi? Kembali dia menekan suaranya berbisik, mariku beri suatu rahasia kepadamu, mau tidak Dian Susi hanya tertawa getir, tanyanya, rahasia apa? Katakan, apapun amat ku inginkan, tapi aku tidak ingin jadi Eng Hiong, rasanya sungguh bukan rasa lagi, habis kata-katanya, kembali dia mendengkur dengan keras. Dian Susi kehabisan akal dan tak bisa berbuat apa-apa. Dian Susi kehabisan akal dan tak bisa berbuat apa-apa.